Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sejarah Ponok Cina Dulu, Ponok Cina merupakan kawasan pecinan atau tempat bermukim orang-orang Tionghoa Kini, jejak peninggalan para pendatang tersebut terbilang minim Sebuah bangunan tua yang dikenal dengan rumah Ponok Cina menjadi salah satu jejak tersisa kehadiran orang Tionghoa Namun sangat disayangkan karena kondisinya tidak terawat Yang seharusnya menjadi bangunan cagar budaya, malah menjadi hotel atau tempat makan Keberadaan orang Tionghoa di Depok telah ada sejak abad ke-18 Mereka berdagang di sana, kemudian mendirikan pondok di sekitaran daerah yang sekarang disebut dengan Ponok Cina Orang Tionghoa saat itu dilarang tinggal di wilayah Depok Lama yang berada di sekitar kawasan Pancoran Mas Larangan tersebut berdasarkan surat wasiat yang ditulis Cornelis Castellain, bekas tenaga pembukuan VOC yang menjadi pemilik tanah di Depok Karena mereka dianggap sebagai sumber kerusuhan dan suka meminjamkan uang dengan bunga tinggi Mereka hanya diizinkan berdagang pada waktu siang hari Apabila matahari telah terbenam, mereka berbondong-bondong meninggalkan kawasan Depok Batas-batas landerin pondok Cina dimulai dari batas sungai Ciliwung di timur hingga batas kanal Kalibaru di Tanah Baru yang terletak di barat Batas di utara adalah batas UI yang sekarang menjadi flyover Batas ini masih diikuti hingga sekarang yang merupakan batas antara DKI Jakarta dan kota Depok Sementara di selatan, berbatasan dengan landepok di jalan STM dan bengkel Ramanda Singkat cerita, akhirnya mereka tinggal di kampung Bojong yang berlokasi di sekitar rumah pondok Cina Rumah tua itu juga memiliki kisah penanda kehadiran orang Tionghoa Rumah pondok Cina dibangun seorang arsitek Belanda Pada pertengahan abad ke-19, saudagar Tionghoa bernama Lau Cek Ciong Membeli dan mewariskan kepada anaknya, Lau Ceng Siang Lau Ceng Siang ini merupakan seorang kapiten Cina pada era masa kolonial Belanda Kawasan di sekitar rumah tua, dulunya adalah perkebunan karet Dan area persawahan yang awalnya didiami lima keluarga keturunan Tionghoa Selain berdagang, para pendatang tersebut ada yang menjadi petani dan bekerja di perkebunan karet tuan tanah Belanda Bekas pemukiman kaum Tionghoa itu kini sudah tak tersisa Lahan di sekitar mal dan hotel yang mengapit rumah tua pondok Cina sudah menjadi pemukiman padat warga Jejak yang masih bisa ditemui adalah komples kuburan tua Tionghoa yang berada di tepi jalan karet Belakang hotel Peninggalan yang paling jelas adalah rumah tua pondok Cina ini Kini rumah tua itu sudah tidak lagi asli bangunannya Sudah ada beberapa bagian yang diganti Peninggalan yang masih asli hanya tersisa di bagian depan rumah Namun arsitektur bangunan khas Tionghoa seperti keberadaan kamar anak di ruangan depan Dan orang tua di ruang belakang sudah tidak ada Kehadiran pendatang Tionghoa di Depok juga tercatat Oleh penulis Belanda Jan Karel Wieshot dalam bukunya yang berjudul Jejak-jejak masa lalu Depok warisan Cornelis Castellane Pada tahun 1657-1714 Kepada para budaknya yang dibebaskan Menurut Jan pendapat Castellane terhadap orang-orang Tionghoa Tionghoa tak begitu baik karena mereka dianggap licik dalam mendapatkan uang Instruksi Castellane cukup diikuti masyarakat Depok Tempo dulu Pada awal abad ke-20 Orang Tionghoa yang memiliki toko kecil di Depok Dilarang pemerintah disas tempat memasuki tanah itu sebelum matahari terbit Dan sebelum matahari terbenam Mereka sudah harus meninggalkan tanah Depok lagi Karena tidak boleh tinggal di tokonya Orang Tionghoa pun mendirikan rumah di Pondok Cina Hingga kini tidak jelas benar Sebab musabab menghilangnya para pendatang Tionghoa Dan kawasan pecinannya di Pondok Cina Tanpa ada upaya pelestarian Peninggalan tersisa seperti rumah tua Hanya tinggal menunggu waktu lenyap Dan menjadi sekedar dongeng di masa depan Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah Pondok Cina Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati